Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Komando Kesiap-siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah dan Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra Parlemen menyampaikan tiga tuntutan rakyat terkait pemenan Parlemen di Indonesia. Hal ini sebagai buntut dari aksi kriminal penganian terhadap Senator DPDRI asal Yogyakarta, Agnan Hadi Kusumo. Kekacauan Sidang Dewan Perwakilan Daerah yang mengabaikan putusan Mahkamah Agung telah menunjukkan tabiat partai sesungguhnya di Parlemen. Partai telah mendominasi DPD, menjadikannya sebagai salah satu fraksi partai tertentu di Parlemen. Imbas konsolidasi kekuatan partai di DPD adalah aksi barbar dalam upaya menjadikan Ketua Umum Partai tertentu sebagai pimpinan DPD yang melanggar putusan Mahkamah Agung. Mas Huri Mas Huda selaku Ketua Kokam Pemuda Muhammadiyah menyampaikan tiga tuntutan rakyat pembanaan Indonesia Pertama, bubarkan DPD jika dikuasai partai Kedua, tegakan dan laksanakan putusan Mahkamah Agung Ketiga, sanksi pidana anggota DPD yang melakukan tindakan kekerasan di volume Parlemen Selain itu, Mas Huri menyampaikan harapannya agar DPDRI dapat konsisten menerima keputusan Mahkamah Agung Pelaku kriminalisasi atau tindak kriminal di ruang sidang paripurna agar segera diproses secara hukum oleh pihak kepolisian Karena semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum sudah ada dan jangan ditunda Bahkan tadi oleh teman-teman daerah sudah bereaksi keras Kalau kemudian polisi tidak sanggup untuk menegakkan keadilan Maka Kokam siap menegakkan keadilan dalam konteks ini Ya harapannya tentunya DPD bisa segera berbenah diri Berbenah diri dengan konsisten menegakkan keputusan MA Jangan mau dibegal, jangan mau di take over oleh kepentingan-kepentingan oknum partai politik Kemudian kepada pihak kepolisian, penegak hukum Kami berharap agar segera diproses kasus ini Terkait kericuhan yang terjadi pada sidang paripurna DPDRI Senin 3 April kemarin Korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPD Telah melakukan langkah hukum dengan melaporkan kasus tersebut Ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Dengan laporan tindak penganiayaan Hussein dan Surya memberitakan dari Jakarta